assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas apa bedanya MPPT dengan PWM pada solar cell atau solar panel ini karena banyak yang bertanya sebetulnya saya susah untuk menjawab karena saya juga belum mencoba MPPT sebelumnya saya disclaimer dahulu bila saya salah saya mohon maaf ini hanya pengertian yang saya pahami jadi saya tidak berani menyalahkan video-video lainnya Oke pertama kesalahan yang umum yaitu pertanyaan apa bedanya MPPT dengan PWM sebetulnya menurut saya pribadi ini saja sudah salah pertanyaannya Kenapa karena MPPT cara kerjanya juga menggunakan PWM tolong bila saya salah tolong di koreksi jadi ini pengertian saya bahwa MPPT cara kerjanya juga dengan cara PWM saya gambar saja jadi saya tidak akan praktek saya hanya menerangkan sedikit teori mudah-mudahan bagi yang awam juga memahaminya nah saya gambar seperti ini saja misalkan ini tegangan sumber saya tulis saja VS artinya solar cell kemudian ini baterai saya sebut saja VB dan biasanya bila solar cell dan ke baterai jaraknya cukup jauh jadi saya batasi saja ini yang membedakan ini kira-kira anggap saja 10 meter karena ini panjang jadi boleh dibilang ini ada resistansinya pahamnya bro sampai sini di besar arus ini yang akan saya terangkan secara teori bahwa cara kerja solar panel tegangan VS ini pasti akan drop bila mencharger baterai jadi disini disebut kita sebut saja tegangan bayangan V sumber atau VSS jadi ini kita sebut VSS ingat bro ini teori saya kemudian akan saya terangkan besar arus jadi besar arus I ini dasar teorinya bro yang kalian harus pahami Imax terjadi bila tegangan VB lebih kecil dari VS artinya besar tegangan baterai dibandingkan tegangan VS mempengaruhi besar arus jadi tambah besar perbedaannya arus tambah besar sampai sini pahamnya Bro kemudian karena ini kabelnya panjang kira-kira 10 meter artinya misalkan VS yang umum saja misal ini saya misalkan saja VS 17 volt jadi kita misalkan jadi di VSS sama dengan ini kira-kira saja 15 volt dan besar arus angkat saja arus charger ini kita misalkan juga satu ampere jadi berapapun sumber yang kalian miliki lagi kemampuannya misalkan misalkan saja I sumber IS maksimum 5 ampere tetap saja besar arus akan mengalir maksimum 1 ampere selama tegangan di VSS 15 volt paham ya Bro selama tegangan tidak berubah maka I maksimumnya tidak berubah walaupun daya disini besar sekali artinya kemampuan arus besar lalu bagaimana dikatakan bahwa MPPT bisa menghasilkan daya lebih besar jadi dengan teori seperti ini sistem MPPT ini mengusahakan tegangan disini lebih besar daripada tidak menggunakan MPPT ini MPPT artinya tegangan yang drop disini dinaikkan lagi sama sistem MPPT agar tidak drop seperti ini 15 volt kemudian yang paling penting dalam hal mencharger yaitu tegangan cut off misalkan ini baterai 12 volt jadi kalian harus tahu tegangan cut off nya berapa dan misalkan lagi ini saya bicara umum tegangan cut off maka di 13 umumnya koma delapan volt jadi semua sistem PWM maupun MPPT dia harus memiliki bila tegangan baterai di atas 13,8 maka akan off otomatis berapapun besar tegangan yang diberikan disini kemudian kesalahan kesalahan kedua yang banyak saya lihat di video-video lainnya yaitu misalkan tegangan di sini 17 maka tegangan di baterai pasti di bawah 13,8 bila di atas 13,8 artinya sistemnya sudah tidak benar 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 ini yang paling penting benar benar ini yang paling penting loh jadi tegangan di baterai tidak boleh melebihi tegangan cut off baterai yang digunakan jadi berapapun tegangan yang diberikan bila tegangan aki sudah di atas 13,8 maka dia akan cut off otomatis ini yang saya rasa salah kaprah karena di beberapa video saya dengar sekali kalimatnya bahwa besar tegangan pada baterai itu dihasilkan oleh sistem paham ya bro jadi bukan oleh sistem tapi baterai bila di charge pasti dia akan drop tegangannya di bawah tegangan cut off berapapun besar tegangan yang diberikan Oke mudah-mudahan kalian paham jadi saya misalkan ini saya sudah tulis kalian perhatikan misalkan kalian menggunakan 10 WP tegangannya 17,8 harusnya 0,57 artinya maksimum ini maksudnya saya jelaskan dahulu tegangan 17,8 itu tegangan pada baterai jadi bila kalian menggunakan 10 WP maka tegangan disini tidak mungkin 17,8 jadi 17,8 ini jatuhnya di solar cell jadi di VSS ini pasti lebih rendah sekitar anggap saja misalkan turun 2 volt sekitar 15,8 paham ya bro jadi ini dropnya sekitar ini kita misalkan saja misalkan 15,8 ini yang kalian perhatikan yang akan saya tunjukkan kalian perhatikan bedanya 10 WP dengan 30 WP yaitu besarnya tegangan perhatikan walaupun besarnya hanya 0,01 volt arus sudah lebih besar 1 ampere kalian bisa coba secara manual ini sudah seringkali saya lakukan jadi tegangan di VSS ini pasti lebih besar untuk mendapatkan arus besar saya misalkan lagi bila kita menggunakan 10 WP besar arus 0,57 ini misalkan dan tegangan di VSS misalkan 15,8 bila kita menggunakan misalkan 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 30 WP tapi tegangan di VSS sama 15,8 maka besar arus tidak mungkin 1,68 paham ya Bro jadi cara kerjanya sebetulnya MPPT ini mempertahankan tegangan besar tegangan pada baterai dan disebut besar tegangan pada baterai itu yang disebut dengan maksimum power point tracking artinya tegangan maksimum yang dibuat oleh sistem MPPT agar besar arus lebih besar untuk menghasilkan daya maksimum mungkin kalian bingung saya juga bingung ranginya ini tapi mudah-mudahan kalian paham ya Bro jadi sebetulnya dari spesifikasi barang yang ada saja kita harus sudah tahu bahwa yang menentukan adalah tegangan besar tegangan di sini bisa kalian lihat di sini bedanya 0,01 volt sedangkan ini bedanya hampir 1 volt kalian perhatikan jadi yang menentukan besar arus yaitu besara tegangan yang diberikan pada baterai sedekat mungkin jadi kemungkinan besar sistem MPPT ini ini kemungkinan besar Bro dia menaikkan tegangan dari tegangan terima yang drop di sini dinaikkan kembali sampai didapatkan tegangan maksimum spesifikasi baterai yang kita charger sebetulnya saya akan ilustrasikan saja sebetulnya yang paling benar kalian menggunakan yang yang disebut PWM atau MPPT sama saja jadi triknya kalian disini kalian tambah step up jadi di inputnya ini yang benar kalian tambah step up kemudian baru bak kabel dan baterai ini yang paling benar contohnya kalian pasti tahu jaringan PLN dia menggunakan tegangan tinggi tujuannya agar efisiensi jadi yang ditinggikan pada inputnya jadi masuk ke sini dia tetap tinggi Oke saya rasa sudah tidak ada lagi mudah-mudahan kalian sudah memahami apa itu bedanya jadi hanya penamaan saja prinsipnya cara kerjanya sama Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati